Selamat datang Bapak-Ibu di kelas pembiayaan Smesko Indonesia. Perkenalkan nama saya Ilona, saya adalah tenaga ahli untuk pajak dan biayaan di Smesko Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai alternatif pendanaan di UMKM. Sudah hadir bersama kita, Ibu Mariana Shes, seorang investment manager di Setia Di Dharma. Bapak-Ibu, apabila Bapak-Ibu memiliki pertanyaan terkait bahan diskusi kita siang hari ini, Bapak-Ibu silakan menuliskan pertanyaan di kolom. Setelah kita selesai memaparkan materi presentasi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan mencoba untuk menjawab seperti itu. Seperti yang Bapak-Ibu tahu, permodalan merupakan asal-aspek yang sangat penting sekali bagi UMKM. Di sini kita akan berbicara mengenai alternatif pendanaan, terutama untuk UMKM yang non-bankable atau yang tidak bisa mendapatkan akses kepada permodalan dari perbankan seperti kur dan pinjaman modal usaha lainnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan serahkan kepada Natasha, selaku investment manager di Presetia Di Dharma, untuk bisa memulai materi pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih, Ilona, dan terima kasih juga buat Smash 4 for having me here today. Halo teman-teman semua, mungkin sedikit perkenalan dulu karena katanya tak kena sama kata sayang. Saya Natasha, dan sekarang saya bekerja di Prasetya Di Dharma, yang mana Prasetya ini adalah a telco company, yang mana kita juga cukup aktif di ekosistem WAKUKM, terutama di bidang yang berbasiskan teknologi. Jadi di Prasetya Di Dharma, kita adalah investasi terutama ke startup atau UKM berbasiskan teknologi, mulai dari 2015. Beberapa investasi terkenal kita, itu ada smart city, sorry, a clue, smart city. Terus, kita juga adalah investasi di GoWork, yang co-working space. terus mungkin tahu juga tentang, apa ya, cakap, online language learning. Ada mouthflux juga yang also supporting the government in terms of artificial intelligence, banyak machine learning juga di situ. Jadi, lumayan-lumayan banyak investment kita di early stage. dan karena menurut saya startup itu adalah bagian dari UMKM juga, makanya apa yang bakal kita bicarakan hari ini cukup relevan dengan apa yang saya tunai sehari-hari. Nah, mungkin langsung aja kita share screen untuk materinya. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bakal banyak bahas tentang alternatif pendanaan bagi UMKM. Nah, sebenarnya, kenapa sih kita memilih topik ini ya, hari ini? Karena kalau misalnya kita lihat, di Indonesia sendiri itu ada 64 juta UMKM. Dari 64 juta itu yang sudah GoDigital, ternyata baru gak apa juta. Dan yang mungkin dimaksud dengan GoDigitalnya adalah punya akses secara online untuk menjemput market yang lebih besar lagi, yang kecakupannya mungkin Indonesia. Jadi, kalau misalnya teman-teman mulai UMKM atau misalnya mulai usaha dari yang home industry, biasanya itu kan seputaran teman, seputaran kompleks, itu mereka tahu nih apa yang kita kerjakan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dengan teknologi zaman sekarang, itu tuh kita bisa mendapatkan the power of the mass, gitu. Jadi, maksudnya kalau misalnya kita jualan di Jakarta, gitu. Sebenarnya kalau misalnya barang itu memang bisa dikirim ke Bandung, Surabaya, atau mungkin even ke Medan, gitu. Sebenarnya kita bisa dapat customer base yang lebih banyak lagi, gitu. Makanya kenapa juga pemerintah kita ini sangat mendukung adanya, maksudnya lebih banyak UMKM lagi untuk masuk ke platform digital. Dan ternyata, unfortunately itu baru 8 juta. Nah, yang lebih sedih lagi, kalau misalnya kita lihat di sini, baru ada 20 juta UMKM yang ternyata kesulitan juga berkembang. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya apa sih yang bikin teman-teman UMKM ini kesulitan dikembang? Menurut data yang saya dapetin, ada tiga kendala utamanya. Yang pertama, yang selalu disebut pertama itu adalah kesulitan akses penenaan. Yang kedua itu adalah keterbatasan SDM. Dan sehingga karena keterbatasan SDM itu cenderung lebih sulit juga buat teman-teman UMKM ini memiliki strategi bisnis yang strategis. Menurut risetnya sepertinya itu. Yang ketiganya adalah keterbatasan akses teknologi yang nyambung nih sama yang tadi, yang soal go digital gitu. Nah, hari ini kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita bakal fokus di yang nomor satu, yaitu kesulitan akses pendanaan. Makanya topiknya hari ini adalah alternatif akses pendanaan apa aja sih yang tersedia buat teman-teman UMKM. Nah, jadi apa saja alternatif pendanaan yang tersedia. Nah, kalau misalnya kita lihat di slide yang ini, jadi saya membagi tipe-tipe pendanaan ini menjadi empat tipe. Menurut saya, orang lain mungkin ingin mengembangkan ini berbeda. Jadi, ini yang fokusnya kayak gini. Cuman menurut saya kenapa tempat ini adalah yang masuk akal, dan saya udah bagi ini menjadi empat stages yang berbeda. Karena secara journey-nya itu biasanya pasti seperti ini. Nah, tipe pendanaan yang pertama, kalau kita lihat ini adalah investasi pribadi. Jadi, ya teman-teman semua pasti tahu juga di sini, ketika kita memulai satu bisnis, otomatis kita akan menjadi investor pertama dalam bisnis tersebut. Nah, yang kedua, ada satu tipe pendanaan ini yang cukup murah atau bisa dibayar bahkan gratis, dibayar dengan e-port yang lain, itu adalah dana hibah. Jadi, kalau misalnya kita lihat definisi singkatnya adalah pendanaan ini banyak datang dari pemerintah atau organisasi nirlaba, non-profit organization, yang biasanya memberikan dana hibah atau memberikan investasi kepada bisnis-bisnis yang memiliki dampak sosial, dan memiliki inovasi brilian atau tema-tema yang memang sesuai dengan pemberi dana hibah tersebut. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu cukup banyak juga lembaga-lembaga pemerintahan yang membantu teman-teman wang KM untuk mendapatkan tipe pendanaan ini. Nanti mungkin di bawah kita akan membahas lebih banyak. Nah, naik kelas lagi nih, ada yang namanya investor. Di mana mungkin teman-teman semua di sini familiar juga nih dengan yang nama investor itu. Venture Capital biasanya yang mungkin paling familiar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi di dalamnya, investor itu nggak cuma dari Venture Capital. Jadi, ada berbagai tipe investor juga nih. Kalau di sini, mulai dari teman dan keluarga, ada yang namanya Angel Investor, habisnya nanti baru ada Venture Capital. Tapi at the same time juga ada yang namanya program-program akselerator dan incubator. Nah, ini kita nanti akan bahas. Ini terakhir aja supaya kita bisa lebih banyak pempelajari dan ngulik tentang tipe yang satu ini. Nah, yang terakhir, last but not least itu adalah lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan dan fintech financial technology. Ada banyak tuh sekarang yang lembaga-lembaga ini yang memang lembaganya di bidang finansial, itu juga siap sebenarnya membantu UMKM. Nah, kita mulai masuk ke tipe pendanaan yang pertama. Kalau misalnya di sini ada yang nanya, kita ngomongin alternatif pendanaan, malah ujung-ujungnya dibalikinlah investasi pribadi. Nah, sebenarnya kenapa investasi pribadi ini penting? Coba kalau misalnya kita imagine, kita punya teman ya, kita punya teman yang kita mungkin, kita kenal tapi sebenarnya kenal banget. Juga enggak, tapi at the time-time kita kenal dia. Nah, terus teman ini datang ke kita, terus dia tanya, eh, saya mau bangun kebun singkong. Saya mau bangun kebun singkong, ini potensinya luar biasa banget. Luar biasa banget potensinya tanahnya ada di Cirebon, berapa hektare gitu. Pokoknya lu invest di sini, nanti lu bakal dapet return yang gue janji, gue bakal bagi misalnya 50 persen deh nanti dari semua hasilnya telur. Nah, kalau misalnya kita kenal sama teman ini tuh kenal yang kenal aja, tapi maksudnya kita enggak kenal deket banget. Kita juga enggak tahu dia sebelumnya ngapain, terus tiba-tiba di datangnya gitu. Apa sih yang ada di benak kita gitu. Kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah, saya pasti tanya nih pertama kali kayak, oh oke, mau bikin kebun singkong. Udah berapa banyak dana yang kamu masukin ke sana? Nah, itu kenapa, jadi kenapa investasi pribadi si teman kita ini penting buat kita untuk tahu sebagai investor, salah investor adalah karena, kalau dia aja enggak mau masukin dananya sendiri ke sana, apakah dia confident? Apakah dia bisa nanti kemudian benar-benar memberikan kita 50 persen yang dia janjikan tadi? Makanya di sini saya wanti-wanti bahwa investasi pribadi itu tetap aja penting. Walaupun mungkin, terutama buat teman-teman yang mungkin baru memulai, benar-benar ini the first business yang kalian mulai, terus habis itu sebelumnya mungkin belum pernah bangun bisnis, belum pernah bangun bisnis, atau even belum pernah mungkin bekerja di tempat lain, atau maksudnya belum punya credential-nya lah, untuk bagaimana sih sebenarnya teman-teman ini as a founder gitu. Jadi, inilah modal pertama kita, yaitu di investasi pribadi. Hopefully semuanya setuju, tapi kalau nanti enggak setuju, boleh di share ke pertanyaan itu ya. Nah, yang kedua ini, tadi kalau misalnya kita udah masukin dana pribadi kita, buat kita yang masih belum punya credential, atau misalnya kita ini adalah first business kita, sehingga kita belum punya rapornya, belum punya track record-nya, nah, kita mau coba juga ke dana hibah. Nah, ini di sini dijelaskan lagi, dana hibah adalah pemberian uang atau barang, penjasa dari program pemerintah, maupun perusahaan yang laba yang secara spesifik telah ditetapkan kelompokannya. Bersifatnya tidak wajib dan tidak mengikat, dalam arti ketika kita mendapatkan, atau kita apply untuk dana hibah, kita tidak perlu mengembalikan itu, karena namanya juga hibah. Nah, pada dasarnya ini banyak nih, banyak non-profit organization, atau mungkin lembaga pemerintah, kita juga yang memberikan ini untuk sebagai support buat teman-teman UMKM ketika memulai satu bisnis. Biasanya yang diminta, itu mulai dari proposal, pendanaannya untuk seperti apa aja, pertanggung jawaban dari dana itu seperti apa. Nah, ini dana hibah ini juga menjadi menarik, karena kenapa? Karena ini gratis, dalam arti kita tidak punya beban untuk harus kembalikan, secara saham juga kita tidak terdilusi, atau kita tidak termakan oleh restoran, tapi kita bisa dapatkan ini, misalnya benar-benar cuma-cuma lah, mungkin kita harus kembalikan dengan hal yang lain, misalnya laporan setiap bulan, terus abis itu kita juga bisa harus menghitung, impact-nya apa sih gitu, karena biasanya secara karakteristik, dana hibah ini pasti mencari dua bisnis-bisnis yang punya impact sosial yang cukup tinggi. Terus abis itu kedua, jadi dampaknya itu harus untuk banyak orang gitu, misalnya dana hibahnya 200 juta gitu, tapi sebenarnya secara impact, kalau misalnya dana hibah itu jatuh ke kita, kita bisa lebih merangkul lebih banyak orang lagi, dan memberikan kesejahteraan untuk lebih banyak orang lagi gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman berpikiran untuk dana hibah, itu inovasi, mungkin ada beberapa dana hibah yang fokusnya ke inovasi, ada beberapa dana hibah juga yang fokusnya ke social impact, jadi nanti dilihat aja, mandat dari dana hibah tersebut itu apa, kriterianya apa, itu sudah pasti ada juga. Kalau di Indonesia ya, mungkin kalau kita dari lembaga pemerintahan, kita bisa lihat itu adalah program BIP, Bantuan Insentif Pemerintah dari Kemenparekraf, atau juga bisa lihat Kemenritek, itu yang biasanya bekerja sama dengan inkubator-inkubator. Dan itu bisa teman-teman coba akses juga kesana, terutama buat teman-teman yang pemula banget, karena itu gratis, modelnya itu adalah, sebenarnya kita dibantu juga dengan penulisan proposal itu untuk mempersiapkan lebih matang lagi nih, sebenarnya bisa kita arahin bawa kemana. Ini yang kedua, dana hibah. Nah, ini dia yang menarik, yang ketiganya ada investor yang akan dibagi menjadi 4 tipu lagi, cuman karena nanti kita bakal banyak bahas di sini, fokusnya bakal di sini hari ini, kita lanjut dulu ke yang terakhir, ada yang namanya sekarang lembaga keuangan, atau mungkin lembaga non-keuangan, dan ada juga fintech. Nah, kita lihat ada banyak juga sih tipunya di bidang ini ya, ada yang namanya kredit usaha rakyat. Ternyata program ini tuh udah ada dari tahun 2007, dan ada beberapa bank yang memang kerjasama juga dengan pemerintah untuk menyalurkan program ini, program kredit usaha rakyat. Mungkin nanti bisa dicek juga kemandiri, BNI, BPN, BRI, dan Bukofin. Nah, biasanya juga di kredit usaha rakyat ini ada tipe-tipunya sendiri, jadi kayak masing-masing punya karakteristiknya, dan biasanya masing-masing perbankan ini nanti sudah punya home-nya nih, untuk aplikasinya. Jadi nanti kalau saya mau tahu lebih banyak lagi, nanti bisa langsung datang ke website-nya dari masing-masing perbankan ini. Yang kedua ini, memang ada satu program lagi dari perbankan, dari banknya, dari lembaga keuangan ini, yang di luar dari kredit usaha rakyat itu untuk pinjaman untuk modal UMKM. Nah, di alternatif yang ini, teman-teman, mungkin teman-teman banyak dengar ya, mungkin ini disini lebih rumit prosesnya. Tapi, kalau misalnya kita lihat lebih closely, tipe pendanaan ini, mungkin bisa memberikan dana yang umumnya cukup besar untuk mengembangkan satu usaha. Nah, tapi kita juga perlu ingat bahwa ada kewajiban untuk membayar kembali, dan ada cicilan bunga juga setiap bulannya, yang biasanya cukup besar juga, karena kan kita menginjam dana yang cukup besar, jadi pengembaliannya, bunganya juga harga, ada harga yang harus dibayar lah di sini, harganya adalah harus cicil bunga setiap bulan. Jadi, perlu disimulasi dengan baik, kalau misalnya teman-teman adalah pengusaha pemula, mungkin bukan ini solusi yang di awal. Kenapa? Karena biasanya ketika kita baru mulai itu, kita nggak pernah, sales forecast kita tuh, kita masih belum bisa modeling dengan baik. gitu, jadi, nanti kalau misalnya udah later, udah, udah agak, kita udah punya sales forecast yang baik, udah punya historinya, misalnya sebulan itu bisa mendapatkan gapung setnya gitu, dan mungkin alternatif ini akan lebih cocok buat teman-teman sekalian. Yang ketiga nih, ada juga yang namanya lembaga pinjaman, eh, pinjaman dari lembaga keuangan non-perbankan. Itu bisa bentuknya seperti pegadaian, kooperasi simpan pinjam, dan pasar modal. Nah, ini masing-masing juga, jadi kalau misalnya lembaga non-perbankan ini, jadi perginya bukan keperbankan, bukan kebank, tapi pada dasarnya lembaga-lembaga ini juga bisa memberikan teman-teman modal dengan jaminan-jaminan yang tertentu. Dan yang bagian ini nih, keterat hubungannya dengan biasanya, kalau kayak pegadaian itu pasti ada ada jaminannya, biasanya kalau pegadaian itu adalah memberikan BPKB kendaraan, atau sertifikat tanah, yang akan ditukarkan dengan sejumlah dana untuk pengembangan business kita. Atau kalau misalnya pinjaman kooperasi, biasanya itu teman-teman harus join dulu, jadi jadi membernya kooperasi tersebut, dan biasanya kooperasi ini juga punya, masing-masing nih punya karakteris yang masing-masing mungkin nanti kooperasi produktif, atau mungkin banyak-banyak macam sih, dan saya nggak begitu mendalami banget disini, cuman ini juga adalah salah satu alternatif yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Tapi jangan lupa bahwa di bagian ini, walaupun mereka bukan non-perbankan ya, bukan lembaga keuangan, bukan lembaga keuangan perbankan, tapi tetap aja ada ada aspek bunga di situ. Jadi teman-teman, pokoknya kalau yang semua berhubungan dengan pinjaman, itu benar-benar harus hati-hati banget dengan bunganya. Jadi minta simulasinya yang litih, terus juga dilihat dari kesanggupannya, apakah kita sanggup penaltinya apa, kalau misalnya memang kita tidak sanggup membayar misilannya, jadi perlu meneliti dengan baik, sehingga kenapa dibilang opsi ini cukup rumit, karena pertimbangannya tentu aja nggak bisa cepat, keputusannya juga nggak bisa cepat, dan dokumentasi yang dibutuhkan cukup banyak. Yang ketiganya adalah fintech, yang berbasis dengan teknologi, finansial teknologi, pasti teman-teman cukup familiar dengan fair future lending, yang ada seperti Dana Mart, yang ada di masyarakat, yang memang fokusnya ke UMKM juga, memberikan alternatif pendanaan untuk UMKM, kenapa zaman sekarang ini banyak banget orang yang, maksudnya fintech ini dan fair future lending, terutama mungkin cukup hype, atau cukup hot di masyarakat, karena menurut, kalau dibandingkan dengan kita ke perbankan, atau mungkin ke lembaga-lembaga non-perbankan, secara kecepatan mungkin fintech ini bisa lebih cepat, dan semuanya biasanya serba online, kita nggak perlu bolak-balik ke fisik, nggak perlu balik-balik ke kantor, bolak-balik ngirimin dokumennya, di print, dan segala macam, dan ini salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan juga, hanya aja, kalau, nah jadi disini dibagi dua nih ya, ada fair to fair lending, nanti di bawah kita ada juga, kita bakal bicara tentang security crowdfunding. Nah, kalau kita lihat fair to fair lending, kita langsung klik aja ke sini, jadi ada beberapa pro dan kontra juga nih, jadi kalau misalnya kita lihat pronya, mungkin dinilai cepat karena memungkinkan seseorang mendapatkan pinjaman dari berbagai individu, kalau misalnya namanya fair to fair lending itu pada dasarnya sebenarnya meminjamkan dana ke kita itu cukup banyak orang, jadi mungkin resikonya lebih dibagi-bagi, jadi lebih cepat juga, lebih cepat bisa mendapatkan pendanaan tersebut. Terus yang tadi aku bilang, kita tuh nggak perlu ketemu langsung dengan pendananya, semuanya via online, makanya bisa lebih mudah, lebih cepat, bisa jadi bunganya lebih rendah, tapi at the same time, itu bisa di kontra juga. Kalau kita nggak punya, kita nggak punya traffic record yang baik, bisa jadi bunga yang diberikan dari platform-platform tersebut, bisa jadi mahal juga. Atau mungkin, kalau misalnya memang secara kredit story, kredit scoring kita nggak terlalu bagus, nggak terlalu memuaskan, bisa jadi kita digetok harganya mahal untuk bunganya. tipe yang kedua dari yang ditawarkan dengan Fintech itu adalah security crowdfunding. Security crowdfunding ini merupakan bentuk skema penggian alternatif untuk penggalangan dana melalui pasar modal. Skema ini dimilai memudahkan bisnis atau seseorang dalam memperoleh pendanaan dari pasar modal. Jadi, kalau security crowdfunding ini agak beda, dia sifatnya bukan pinjaman, tapi kita bisa mendapatkan pendanaan dengan cara menjual saham kita ke pasar. Bedanya dengan investor adalah dalam security crowdfunding ini investor kita nantinya nggak akan cuma satu. Jadi, ini dari crowd, jadi ada banyak investor kecil-kecil-kecil yang akan menjadi satu, nanti mereka akan invest di perusahaan kita dan biasanya ada banyak tipe juga ada yang mereka mau beli saham kita atau ada juga namanya project financing dimana pengembaliannya itu berbentuk dividen atau pembagian hasil setiap akhir bulan. Kita lihat pro dan kontranya apa aja sih security crowdfunding ya. Jadi, sebenarnya pronya itu adalah kita bebas hutang. Jadi, kita mau mengekansi bisnis kita tapi kita nggak perlu bayar bulanan yang cicilannya pasti. kalaupun kita mengambil skema yang profit sharing tentu aja kan berarti naik turunnya bisnis itu akan kita tanggung bersama-sama dengan investor kita. Jadi, kita nggak perlu ya bebas hutang lah. Yang kedua, kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak dana daripada mau pinjaman. Kalau misalnya, ini tergantung kasus. Kalau misalnya memang kredit scoring kita pergasanya kurang baik sehingga kita jadinya cukup high risk dan akhirnya kita diberikan bunga yang cukup tinggi, akhirnya kan agak susah nih buat kita untuk ekspansi, tapi maksudnya kita harus bayar gisilan sebagi itu. Maksudnya, alternatif lainnya adalah mendapatkan lebih banyak dana melalui pinjaman. Eh, sorry, dibandingkan pinjaman. Kita bisa alternatif ke sini, security crowdfunding. Terus, kalau security crowdfunding ini kita juga bisa dapat pemasaran merek gratis. kenapa? Karena biasanya ada momen-momen dimana itu namanya tampaknya sehingga investor itu bisa tahu. Karena kalau misalnya kita lihat di pasar modal biasanya yang IPO itu kan perusahaan-perusahaan yang udah besar, yang udah terkenal. Kita udah tahu ini siapa gitu. Nah, ini sama halnya dengan security crowdfunding. Untuk bisa mendapatkan benar-benar, itu aja kita harus tampaknya supaya orang tahu kita ini siapa gitu. At the same time, itu bisa menambahkan customer juga buat kita gitu. Dan biasanya, kalau misalnya udah ada investasi investasi, biasanya mereka juga bisa bantu tuh, bisa bantu untuk memasarkan merek kita. gitu. Nah, biasanya nggak ada yang tadi, kalau karena ini kan pembelian saham, jadi biasanya tidak ada pemberikan kredit, tidak dibutuhkan jaminan atau jaminan pribadi. Nah, kontranya untuk bagian ini adalah teman-teman tuh walaupun nggak harus banyak cicilan, tapi teman-teman harus menyerahkan sebagian kepemilikan dana dalam kepemilikan saham. jadi kepemilikan tuh ownership, ownership mean itu jadi ini perusahaan udah bukan milik anda lagi, tapi milik bersama. Gitu. on the other hand, karena ini udah perusahaan milik bersama, otomatis akan akan kita bakal dituntut untuk bisa memberikan reporting juga ke investor kita untuk memberitahu kepada investor perusahaan kita udah sampai mana. dan kalau misalnya kita memang bukan orang yang ahli dalam finansial dan akuntansi, nah bisa jadi kita juga harus membayar pihak ketiga untuk membuatkan laporan-laporan ini buat kita. Tapi tentu aja secara compliance atau secara administratif ini udah pasti cukup banyak, karena ada banyak hal yang kita perlu bertanggung jawabkan kepada investor-invator ini. Nah, ini udah terakhir. sekarang kita balik lagi ke yang investor nih ya, karena kelihatannya lumayan bertarik. Oke, nah kalau misalnya kita bisa lihat teman-teman kenapa susunannya seperti ini. Yang pertama tadi kan pendanaan pribadi dulu, ke dana hibah yang gratis. Yang ketiga ini kenapa ke investor? Karena ini ketika kita mencari pendanaan ke investor ini mirip nih sama security cross-funding. Tidak ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit yang harus kita penuhi. Biasanya kalau kita UMKM, kita tuh dokumen historical kita udah pasti gak terlalu banyak karena kita baru mulai, perusahaan kita masih muda juga. Itu biasanya cukup melemahkan kita punya credit scoring. Makanya kenapa alternatif pendanaan tadi, pinjaman itu saya taruh di terakhir, karena biasanya ketika bisnisnya baru pemula akan cenderung lebih sulit untuk mendapatkan pendanaan. Jadi, sebelum ke arah yang perbankan tadi, kita biasanya startup ya, terutama startup itu biasanya cari investor dulu. Nah, sekarang kita bahas investor. Saya bagi ini menjadi 4 kategori lagi dan ini juga ini tahapan bentuknya. Jadi, yang namanya investor itu kalau misalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu, gak selalu investor itu sama dengan venture capitalist. Jadi, investor itu yang pertama kan tadi kan kita pribadi yang akan investasi dalam bisnis kita. Yang kedua itu investor terawal maksudnya yang awal yang bisa kita jangkau itu adalah sebetulnya keluarga dan teman dekat. Kenapa sih keluarga dan teman dekat? Nah, balik lagi ke kebun singkong tadi. Kalau misalnya ini teman-teman kita yang kita gak pernah dekat sebelumnya terus atau kita tahu-tahu aja tiba-tiba datang setelah dia minta pendanaan di kita. Bagaimana kita sebagai investor bisa mengjustifikasi apa yang dia katakan. Dia bilang saya di Jakarta dia bilang oke tanahnya berhektare-hektare buat kebun singkong ada di Cirebon. Apakah iya? Kalau misalnya masih di Cirebon oke lah ya tiga jam terjalanan kita masih bisa lihat oh benar tanahnya ada gitu. Tapi kalau misalnya tanahnya di mana misalnya jauh di timur atau di barat yang mana ongkos kita kesananya aja udah jauh lebih mahal untuk assessment bagaimana kita bisa percaya ke orang ini untuk kita berikan dana kita. Jadi kenapa alternatif pertamanya itu biasanya untuk datang ke keluarga dan teman dekat dulu karena keluarga dan teman dekat ini adalah orang-orang di circle pertama kita yang tahu tentang kita tentang bagaimana sih atas kerja kita tentang bagaimana kita berjuang untuk maksudnya keseriusan kita dalam membangun bisnis ini. mereka yang bisa memvalidasi dengan lebih baik ketika kita belum punya modal track record. Makanya dan biasanya ketika keluarga dan teman dekat ikut berinvestasi turut berinvestasi di dalam bisnis kita untuk investor luar itu akan menjadi sebuah jaminan bahwa memang ada etikat baik atau ada orang si founder ini pemilik bisnis ini sudah berhasil mengkonvins orang-orang terdekatnya untuk terus berinvestasi ke bisnisnya. Berarti yang pertama bisnis center si founder ini atau pendiri ini tervalidasi bahwa dia punya dekat yang baik. Yang kedua ada sedikit jaminan buat kita bahwa kita sebagai investor luar ini kita tahu bahwa kita tidak akan mencapai circle Anda. Akan mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat keluarga dan teman dikit kita proud of us dibanding maksudnya yaudah kalau gagal terus yaudah nanti tinggal cari investor lain jadi itu yang pertama terus kita naik lagi sedikit ya naik lagi sedikit itu ada namanya program incubator dan akseler atau kalau teman-teman lihat di Indonesia cukup banyak yang menyediakan layanan-layanan seperti ini mereka itu juga biasanya bisa memberikan dana bisa memberikan sebagian dana walaupun tidak besar tapi kenapa program-program ini cukup penting dalam dalam perkembangan satu bisnis karena di dalam incubator naslerator itu kita mendapatkan banyak arahan jadi dia kayak bentuknya kayak sekolah kayak sekolah kali ya kayak sekolah dimana ada modulnya ada PR-nya ada mentornya nah ketika kita baru memulai bisnis tentu saja kita butuh banyak resources ini kita perlu akses kepada mentor dan biasanya di akhir programnya itu juga ada yang namanya ada yang di akhir programnya itu nanti ada yang namanya demo day dimana kita showcase kita punya bisnis ke lebih banyak orang lagi ke impression network jadi kalau kita belum punya record saranku adalah tidak langsung pergi ke major capital tapi coba lihat program-program incubator dan akselerator yang cocok untuk teman-teman bagaimana cara memilihnya incubator atau akselerator yang cocok nah coba teman-teman lihat lagi syarat dan ketentuan dan apa aja yang bisa diberikan dari incubator atau akselerator ini selain daripada pendanaan ada pun program-program yang biasanya tidak memberikan pendanaan secara langsung tapi biasanya mereka bisa memberikan access to market misalnya mereka bekerjasama dengan banyak korporasi yang mencari solusi untuk memelesaikan masalah di dalam bisnisnya atau mungkin bisa korporasi-korporasi ini sedang mencari inovasi di perusahaannya inovasi digital yang bisa bekerjasama dengan startup jadi banyak hal yang bisa kita lihat coba lihat juga mentor-mentornya siapa aja sih di sana apakah mentor-mentor ini adalah mentor-mentor yang kalau tanpa program ini saya gak bisa reach mereka kenapa mentor itu juga jadi penting karena yang pertama mentor punya networknya biasanya sudah ada di industri dan sudah punya networknya dan ketika kita di-mentoring sama orang tersebut biasanya kita juga akan kita bisa minta akses ke network mereka dan tentu aja kalau kita dikenalin atau maksudnya kita di-refer oleh mentor kita kita jadi punya track record yang lebih baik karena mentor ini biasanya sudah di dalam industri tersebut jadi program incubator dan acceleratornya jangan dipandang sebelah mata namun itu ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kita untuk kita memperkaya dulu konteks network network kita di industri sehingga kita yang tadinya baru hanya dipercaya oleh keluarga dan teman dekat kita sekarang punya satu credential lagi kita punya satu supporting support system lagi yaitu dari program ini dan dari mentor networknya program ini juga jadi ini adalah fase kedua yang mungkin teman-teman bisa coba bisa coba pertimbangkan dan biasanya walaupun pendanaan itu gak besar tapi di tahap ini kita bisa dapat banyak validasi apakah bisnis model atau mungkin target market atau apapun komponen dalam bisnis itu memang sudah sesuai untuk kita fundraising ke investor yang lebih tinggi lagi nantinya jadi inilah yang kedua incubator dan accelerator yang ketiga ini ada yang namanya angel investor kenapa ini dikatakan dengan angel investor jadi angel investor itu pada dasarnya umumnya ya high network individual yang memang dia membantu startup jadi mereka investing di startup amountnya juga biasanya cukup awal cukup untuk membangun sebuah bisnis dan gak gede-gede banget dan biasanya juga memang orang-orang yang bisa jadi angel investor itu adalah mentor kita sendiri juga yang memang percaya dengan visi kita untuk bisnis ini tapi lagi kalau kita gak punya koneksinya kepada high network individual ini to be very honest kalau misalnya kita cold calling ke mereka itu agak susah jadi kenapa makanya tadi ada yang namanya program incubator dan accelerator ini populi biasanya mereka kerjasama juga dengan banyak angel investor angel investor itu biasanya ya selain high network individual bisa jadi juga founder startup yang sebelumnya udah pernah exit nah terus habis itu mereka believe in digital industry believe in startup industry gitu nah mereka cari-cari nih cari-cari startup apa yang kira-kira mereka bisa invest dan mereka bisa mentoring jadi angel investor ini juga biasanya berperan cukup banyak biasanya berperan cukup banyak disebut angel itu karena biasanya mereka cenderung lebih santai in terms of mereka tuh gak biasanya gak akan mengejar-ngejar anda untuk kayak wah nih bisnisnya udah sampai mana nih gimana nih returnnya buat saya segala macam makanya mereka disebut sebagai angel gitu jadi cara-cara kalau misalnya ditanya gimana ya cara dapetinnya nak gitu itu tadi mesti kita perlu berjaring atau kita perlu meningkatkan network kita dulu di industry-nya bisa juga lewat program incubator dan asal atau itu nah last but not least nah baru mulai masuk ke venture capital nah ketika suatu bisnis itu sudah disupport oleh keluarga sama dekat habis itu kita udah pernah masuk program juga berarti sudah tervalidasi bisnisnya kita udah punya angel investor juga nah saatnya berarti ketika tahap 1-3 ini udah lewat pada umumnya si bisnis ini sudah tervalidasi dan sudah tinggal mulai ekspansi nah ketika kita mulai ekspansi itulah saat yang paling tepat untuk kita datang ke venture capital nah kalau misalnya kenapa sih kok kita harus ekspansi dulu gitu baru-baru ke venture capital bukannya venture capital itu harusnya tanam modal dari awal betul tapi kalau misalnya coba kita balik sedikit ya ceritanya kalau misalnya kita memahami tentang venture capital sebenarnya apa nah venture capital sendiri sebetulnya itu adalah fund manager jadi kalau misalnya teman-teman tahu misalnya rektadana gitu dimana kita punya fund manager untuk mengelola dana kita dibelikan mungkin saham atau saham apa diolah nanti kita tinggal nunggu aja keuntungannya berapa nah kurang lebih venture capital itu sama jadi venture capital yang mungkin disebut dengan partnernya directornya atau fund managernya basically bukan berarti mereka yang punya dananya untuk di deploy dan untuk dibagi bukan dibagi ya untuk di investasikan tentara tapi pada dasarnya mereka ini adalah fund manager yang juga melakukan tahap pencarian dana jadi for example if I am a fund manager for venture capital yang saya lakukan adalah saya harus mengkonvince investor-investor lainnya yang mungkin juga adalah angel investor bisa jadi korporasi atau mungkin memang lembaga-lembaga keuangan yang lebih besar lagi aset management misalnya invest dong di saya nah dana yang kamu investi saya itu akan saya kembalikan dalam waktu 5 sampai 10 tahun dengan return yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang itu untuk saya kembalikan lebih tinggi daripada deposito adalah saya akan investing ke startup kenapa investi ke startup karena logika awalnya muncul venture capital itu adalah ketika perusahaan software seperti Microsoft ketika mereka bikin satu software satu nih softwarenya habis itu bisa di copy dijual ke seluruhnya nah kira-kira kan itu secara cost of production juga cenderung lebih kecil kalau dibandingkan customer dia seperti ini nah jadi kenapa bisa bisa muncul venture capital itu awal mulanya dari situ jadi dan kenapa juga biasanya perusahaan teknologi karena perusahaan teknologi itu bisa membuat satu produk dengan modal seminim mungkin tapi bisa menjangkau Indonesia misalnya atau menjangkau dunia gitu jadi kenapa kalau balik lagi pertanyaannya kenapa sih kita perlu marketnya ready dulu baru ke venture capital karena venture capital ini juga punya mandat karena venture capital ini juga dituntut oleh investornya lagi di atasnya untuk mengembalikan dananya lebih tinggi dibandingkan bunga deposito gitu jadi kalau misalnya kita belum apa-apa itu maksudnya masih awal banget terus kita udah ke venture capital pasti banyak yang dapet feedback oh emas atau mbak ini bisnisnya too early buat kita too early itu kenapa karena faktor risikonya masih terlalu besar untuk si fund manager ini menjentifikasi apakah ini adalah good investment gitu nah ketika kita sudah punya 1 sampai 3 bisnis sudah tervalidasi dan kita sudah punya investor lain yang udah turut mempercaya kita di bisnis ini akan lebih mudah untuk sebuah venture capital untuk melihat bahwa bisnis ini memang good to invest gitu karena yang pertama orang-orang memvalidasi orang-orang setuju bahwa ini adalah bisnis yang baik untuk invest dan biasanya karena perusahaan ini perusahaan pemula ya jadi biasanya track recordnya historicalnya itu juga belum banyak banget yang dilihat itu adalah kesiapan seorang pendirinya gitu makanya kenapa di dunia teknologi yang berbasiskan teknologi terutama itu penting banget punya supporting yang satu sampai tiga tadi gitu kurang lebih seperti itu bahasannya hari ini kalau misalnya ada yang mau ditanya mungkin kita bisa lebih banyak diskusi kayaknya mungkin bisa lebih dynamic mungkin juga bisa menjawab pertanyaan lebih banyak juga kurang lebih seperti itu semoga membantu aku kembalikan ke Ilona terima kasih terima kasih oke jadi pertanyaannya adalah apa aja yang perlu disiapkan menarik kalau misalnya kita akan coba namanya biasanya pitching ya mungkin pasti udah familiar juga namanya biasanya pitching yang perlu disiapkan itu tentu aja business plan yang bisa dibilang dengan pitch deck apa aja sih yang perlu masuk di dalam itu gitu biasanya pakemnya yang biasanya saya lakukan adalah yang pertama kita mesti define problem solution statementnya mesti kuat yang pertama jadi kayak problem apa sih yang sebenarnya mau kita selesaikan di masyarakat yang kedua dengan problem itu solusi apa yang kita hadirkan nah saya selalu bilang kalau misalnya bisa di dalam problem dan solusi ini kita juga harus menjustifikasi berapa sih kerugian atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan solusi kita ini jadi for example saya gojek ya mungkin oke mungkin gampang kayak smart city clue ya clue smart city jadi permasalahan yang waktu itu dipecahkan oleh clue itu adalah bagaimana government official bisa lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat nah sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir kalau misalnya tidak menggunakan clue yang dilakukan itu kan jadi misalnya lewat email atau mungkin gak tau lewat surat sangat inefektif jadi solusi yang ditawarkan itu adalah sebuah dashboard dan aplikasi sehingga warga bisa secara langsung menghubungi government official dan permasalahan yang dihadapi warga itu nanti bisa langsung dipecah lalu diteruskan kepada bagian-bagian memang memang harus menyelesaikan itu nah kalau misalnya kita kuantifikasi sebenarnya kenapa apa sih yang membuat clue itu menarik atau apa yang membuat clue itu berguna itu karena kalau tanpa clue mungkin penyelesaian masalah dari warga ke government yang related harus menyelesaikan masalah itu mungkin gak tau berbulan-bulan atau gak tau mungkin berapa lama kali baru ditanggapin tapi dengan adanya clue in days mungkin satu hari dua hari karena sudah dipilah dan sudah masuk langsung ke department yang sesuai itu gak jadi lebih cepat ditanganin ketika sesuatu contoh misalnya jalanan rusak bolong bolongnya kecil misalnya baru berapa satu meter udah mengganggu kalau misalnya gak diselesaikan dalam waktu cepat misalnya setahun baru ketahuan mungkin bolongnya itu udah jadi 10 meter terus habisnya jadi pengajian lebih mahal itu satu yang kedua secara waktu juga banyak banget yang sudah diefisiensikan jadi nah teman-teman ketika men-demand problem dan statement ini harus di-define juga benar-benar ada justifikasi atau ada kuantifikasinya apa sih sebenarnya yang mau kita selesaikan apakah itu dari segi waktu apakah itu dari segi uang apakah itu akan meningkatkan sales atau itu akan menekan biaya operasional saya gitu jadi itu yang mungkin hintnya yang bisa coba dibalik itu di problem statement problem dan solution terus habis itu yang ketiga yang perlu disiapkan itu adalah kita tahu target market kita siapa dan potensial market kita itu berapa industri ini kenapa itu penting buat venture capital karena kan kalau kita lihat lagi balik lagi ke awal mulanya venture capital dengan microsoft satu software akhirnya bisa melayani seluruh dunia jadi untuk mendapatkan investasi dari sebuah venture capital itu dibutuhkan market yang sangat besar kenapa supaya bisa balik modal jadi setelah tadi mendefinisikan problem solution kita masuk ke market ini juga untuk memvalidasi supaya problem yang kita mau selesaikan itu ternyata bukan cuman problem dari kita sendiri atau mungkin problem kita dan keluarga kita tapi ini adalah problem yang memang dialami mungkin masyarakat Indonesia atau mungkin masyarakat di seluruh dunia dan itu akan memberikan justifikasi kepada venture capital atau angel investor juga bahwa it's going to be a good investment karena menyelesaikan masalah yang sangat besar dan peminatnya peminat solusinya ini akan banyak itu itu yang ketiga yang keempat nah ketika kita sudah mendefinisikan itu solusi yang kita tawarkan itu bagaimana cara kita charge-nya atau bagaimana kita bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan solusi tersebut nah ini juga perlu didefinisikan dengan jelas jadi kalau dulu kan waktu awal-awal itu mungkin banyak banget ya yang bertanya kenapa sih startup suka bakar-bakar uang gitu kan apa gitu kayak keuntungannya nah ini juga perlu semakin semakin kesini itu teman-teman pasti akan semakin lebih banyak ditanya tentang profitability-nya kayak gimana sih jadi mendefinisikan bisnis modal dari awalnya juga sangat penting gitu nah terus yang kelima kita perlu kalau memang bisnis ini sudah punya user atau mungkin sudah mulai berjualan mungkin bagus juga untuk dimasukkan ke dalam business deck itu usernya pergerakannya sudah seperti apa siapa aja user kita misalnya man-on-man growth-nya kayak gimana sih gitu mungkin dari segi pantasi atau mungkin dari install usernya supaya ini juga memberikan justifikasi kepada investor bahwa ada orang yang mau menggunakan solusi ini gitu last but not least itu kita juga perlu memberitahukan siapa kita dan kalau misalnya memang sudah ada existing investor angel investor atau mungkin family and friends itu mungkin bisa kita sampaikan juga di business deck-nya bahwa kita sudah punya investor terus juga backgroundnya dari founder dan management timnya ini seperti apa sebetulnya di bagian tim ini yang perlu di highlight itu adalah kenapa Anda adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini gitu jadi perlu di highlight background story kita experience kita seperti apa supaya semakin meyakinkan investor lagi bahwa memang Anda adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini lalu yang kedua siapa aja sih yang sudah mendukung Anda gitu nah terus di terakhir itu baru kita mulai masukin tuh berapa banyak sih yang mau kita minta atau pendanaannya seberapa besar dan penggunaannya untuk apa aja alokasinya gitu nah jadi kalau misalnya kita rangkum ya yang pertama problemnya apa yang kedua solusinya apa yang ketiga marketnya sebesar apa yang keempat bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan dari bisnis ini atau dari solusi yang kita tawarkan yang kelima adalah apa tadi oh tractionnya yang kelima itu adalah siapa aja sih yang sudah menggunakan ini sudah menggunakan aplikasi kita atau sudah membayar service kita terus yang keenam itu adalah timnya kenapa Anda adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini yang terakhir berapa sih yang Anda minta kurang lebih mungkin beli oke baik terima kasih ini sebenarnya ada pertanyaan yang mirip dan saya rasa sudah dijawab ya tadi tips-tips untuk memikap angel investor nah tipsnya adalah membuat pitching yang terdiri dari tujuh komponen tadi sebaik mungkin gitu ya bagaimana kita bisa membuat pitching semakin pitchingnya baik kontennya semakin bagus tentu akan semakin menarik bagi investor baik angel maupun investor bisa coba cek di Y Combinator ini bisa jadi patokan buat teman-teman juga ketika mau mulai bikin pitch deck oke oke jadi disini sudah diberikan link untuk teman-teman bisa mempelajari bagaimana caranya membuat pitch deck yang baik gitu nah ini ada pertanyaan juga nih yang masuk nih biasanya kalau bentuk usahanya masih pribadi apakah bisa mendapatkan pendanaan dari angel investor soalnya atau sudah harus berbentuk badan perusahaan seperti PT kalau kita bicara tentang angel investor itu biasanya balik lagi ke angel investornya mereka apakah mereka cukup nyaman untuk berinvestasi kepada perusahaan yang atau perusaha yang belum berbentuk PT karena kalau angel investor bisa aja sumber dana itu adalah dari keuangan pribadi kan dari tabungan pribadi jadi kalau kita bicara soal angel investor mungkin cenderung lebih faksibel makanya kenapa juga di bank angel tapi kalau misalnya kita bicara soal angel capital itu umumnya harus sudah dalam berbentuk PT karena angel capital juga ada perhitungan pajaknya atau mungkin ada pertanggung jawabannya lalu ada transfernya juga nantinya oke nah tadi kan sempat juga Natasha mention soal inkubator dan akselerator nah ini mungkin ada referensi gak sih untuk teman-teman UMKM ini sebagai tahap awal kalau mau mencari inkubator dan akselerator tuh bisa kemana gitu kan atau step awalnya bagaimana nih bisa untuk mengetahui program-program yang ada gitu untuk inkubator dan akselerator ya sebagai step awal sebelum picking ke angel investor oke kalau inkubator dan akselerator ya pada yang saya cukup familiar itu adalah yang berhubungan dengan teknologi startup tapi bukan menutup pemimpinan bahwa UKM di bidang yang tradisional ya itu juga gak ada gitu akselerator perusahaan-perusahaan di luar negara yang mereka jadi mungkin kalau misalnya memang teman-teman ini bukan dari bidang teknologi bisa coba googling kira-kira misalnya contoh ya akselerator untuk F&B gitu atau akselerator untuk apa ya mungkin F&B atau mungkin fashion atau mungkin movie gitu-gitu ya betul mungkin jadi cari yang memang sesuai dengan bidangnya setahu saya di Jakarta ya itu banyakan memang yang berhubungan dengan teknologi tapi ya mungkin ada yang ada yang lain juga oke nah untuk pertanyaannya apakah dari SMESCO bisa membantu sebenarnya dari SMESCO sendiri mempunyai berbagai program ya walaupun bentuknya bukan akselerator tapi kita lebih banyak ke program-program pelatihan seperti pelatihan dan pendampingan seperti kakak asu lalu pelatihan-pelatihan yang memang diadakan secara berkala jadi untuk program-program apa saja yang akan diadakan SMESCO itu bisa terus memantau Instagramnya SMESCO Indonesia apabila kita akan ada program-program yang dibuka untuk UMKM dan biasanya itu memang gratis ya atau tidak berbayar itu kita akan announce di social media SMESCO Indonesia di tahun lalu itu ada program kakak asuh lalu ada juga program pelatihan untuk pertanyaan organik lalu di tahun ini nanti kita mungkin akan ada berbagai macam program pelatihan lagi jadi dari sisi SMESCO memang lebih banyak membantu di sisi pelatihan dan pendampingan Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi kita mungkin 2 menit lagi kalau tidak ada pertanyaan kita mungkin akhiri sesi siang hari ini sambil menunggu pertanyaan yang untuk Bu Natasya tips mungkin tadi kita sudah bicara banyak mengenai apa yang harus dilakukan untuk teman-teman ini mau sampai tahap mendapatkan pendanaan dari venture capital tapi kan kita balik lagi ke step yang paling awal itu pendanaan dari keluarga dan teman-teman terdekat kalau tadi kita sudah tipsnya untuk pitching ke angel investor dan venture capital kalau untuk teman-teman dan keluarga itu mungkin ada tips-tipsnya enggak seperti supaya usaha kita tampak meyakini kan berarti tidak perlu pitching deck tapi lebih ke kemampuan marketing berkomunikasi atau kemampuan lainnya nah itu seperti apa sih supaya kita bisa meyakinkan teman-teman dan keluarga dulu dia minimal iya menarik menarik aduh saya juga belum puas lama kalau misalnya kita bicara soal teman dan keluarga tapi yang 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 ada ada kayak forecast sales gitu aku rasa sih mungkin yang lebih menarik yang perlu kita bahas adalah gue kalau misalnya teman dan keluarga pasti cara berkomunikasi kita juga pasti masing-masing ya tergantung gimana kita dekatnya terus kita juga biasanya kita tahu kan wataknya selain mereka tahu kita kita juga tahu nih wataknya mereka jadi satu hal yang perlu di note juga adalah ketika berinvestasi dalam suatu bisnis kita perlu sadarkan mereka bahwa ini adalah aset yang tidak liquid dan risikonya sangat tinggi karena kegagalan pasti mungkin terjadi nah biasanya yang kita perlu ases juga yang kita perlu nilai dari investor kita itu adalah apakah investor ini adalah tipikal investor yang memang high risk yang maksudnya mereka itu sudah paham betul bahwa ini agak iya betul yang kedua apakah mereka juga sudah sejalan atau mereka sudah ngerti betul dengan apa yang mau kita lakukan jalan mana yang mau kita lakukan karena kalau misalnya teman-teman nonton film Korea yang start up Namdosan nah itu kan waktu mereka awal itu mereka dimulai dari investasi dari ayahnya dimana ayahnya juga maksudnya pekerja yang benar-benar nabung banget nih sampai akhirnya dia bisa investasi anaknya itu karena bapaknya itu gak ngerti ayahnya gak ngerti ini anaknya ngapain tapi dia percaya di anaknya tapi bisnisnya ngapain bikin artifisial itu apa dia juga gak ngerti ini nanti koneksinya akan kalau kita punya supporter atau investor yang belum bisa ngerti sekali sama visinya kita mau ngapain itu mungkin selain daripada sesuatu yang terlalu sesuatu yang terlalu resmi mungkin ketika justru kita mau mengatasi keluarga kita perlu benar-benar sadarkan mereka bahwa eh sebenarnya bisnis yang sangat tinggi tinggi ini tinggi tinggi mungkin tidak mendapatkan tetapi saya mencoba untuk membuat terjadi kalau misalnya ini bisa jadi hebat banget kedua mungkin mereka juga bisa jadi validator kita untuk memvalidasi problem solusi kita sebenarnya gak sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat atau enggak ternyata bisa aja kan masalah itu masalah kita pribadi even our family atau temen kita gak bilang itu masalah apa masalah mau diselesaikan kayak gitu-gitu jadi mungkin ke arah situ kali ya kalau family ya jika bisa act as ini juga ya as kayak macam first layer filter ya filter bahwa apakah problem solutions dan feasibility dari business plan kita ini itu apa menarik atau tidak ibu ya betul oke baik kelihatannya udah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk Natasha terima kasih banyak sudah bersedia berbagi wawasan terkait alternatif pendanaan bagi UMKM sore hari ini mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan terima kasih juga ada Bapak Ibu teman-teman UMKM yang sudah bergabung siang hari ini mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan saya terima kasih terima kasih banyak sampai jumpa thank you selamat menikmati